Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress Developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di TNU WordPress Agency untuk Enterprise. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya itu diminta oleh gereja untuk bikin sebuah formulir sederhana ya untuk pendaftaran ibadah. Jadi karena ada COVID ya sekarang ini, jadi kita bikin formulir pendaftaran ibadah yang sederhana dengan disertai fitur-fitur misalnya foto sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Tadinya saya ingin pakai event plugin atau apa ya, ingin pakai gravity form atau yang lain, tapi akhirnya saya memutuskan untuk bikin sendiri formulirnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah formulir yang sederhana sekali, ya isinya cuma data diri misalnya nama, alamat, telpon, dan lain sebagainya, sertifikat vaksin, dan ketika orang registrasi maka akan di-entry sebagai posmeta ya di event worship yang saya bikin ini ya, custom post type yang saya bikin. Dan salah satu fitur yang juga diminta adalah untuk export CSV ya, jadi bisa dibuka di Excel, dan juga bisa di-edit, jadi bisa dibagikan ketika ibadah akan dimulai. Oke, kira-kira bisa di-click seperti ini, dan ya akan ke-download ya di sini ya, dan kalau kita buka. Oke, saya pakai LibreOffice. Nah, bisa dilihat di sini, hasilnya kira-kira seperti ini, ya dan di video ini saya ingin menjelaskan caranya membuat export CSV seperti ini ya, jadi bisa di-implementasikan ke banyak hal, karena saya yakin ini sesuatu yang berguna dan saya cukup sering sih bikin, walaupun dengan metode yang sedikit berbeda di setiap website ya, tentunya berbeda-beda sedikit. Oke, kita mulai aja videonya. Oke, mungkin lebih gampangnya kita akan bikin contoh dengan kita akan export post saja ya, di post yang ada di WordPress kita akan export, kebetulan saya ada dua post yang ada di website test yang saya bikin ini, di lokal ada test post sama Hello World, dan kita akan export dua-duanya datanya dengan menggunakan CSV. Yang pertama adalah kita akan taruh button-nya untuk download di mana ya, kita bikin settings, mestinya sih diperalatan export data pribadi ini ya, tapi mungkin agak terlalu ribet untuk, oh bukan, export data pribadi, export ya, menu export di sini biasanya untuk yang di WordPress, tapi kita akan bikin dashboard menu aja untuk memudahkan ya, kita akan bikin menu widget di sini ya, dan kita akan tambahkan button untuk export. Untuk menambahkan widget di dashboard, itu sebenarnya kodenya gampang sekali ya, dengan menggunakan yang namanya add, lupa saya, add dashboard widget, kalau nggak salah fungsinya ini, dan mestinya kalau kita lihat di dokumentasi di WordPress itu ada contohnya sih biasanya, di bagian ini ya, user contributed notes, seperti ini, dan bisa dilihat ini seperti ini ya, kira-kiranya ya, cukup mudah, kita akan bikin sekarang aja, nah ini harus di action atau di hookkan di .wp dashboard setup, kita bikin fungsi seperti ini aja, terus kita tambahkan, kita lihat parameternya apa saja, yang pertama adalah widget ID, kita akan pakai widget ID, my.sv.download misalnya, parameter kedua widget name, ini cuma sebagai contoh aja ya, karena ya untuk memudahkan aja kita mau taruh buttonnya di mana, terus yang ketiga adalah callback, kita bikin seperti ini aja, kita coba tes ya, apakah muncul atau tidak, di dashboard, kita refresh dan muncul ya di sini ya, my.sv.download di sini ya, dan kita akan ubah menjadi button di sini ya, kalau di WordPress sendiri itu mirip kayak bootstrap ya sebenarnya ya, untuk admin CSS-nya, jadi ada banyak class CSS, atau HTML class yang bisa kita pakai, untuk memudahkan styling ya di sini, jadi kita bikin download CSV seperti ini, dan kita tinggal pakai class aja, dan akan ada button berwarna biru ya di sini, jadi kira-kira seperti ini ya, ini bikin downloadnya nanti akan di sini, kalau mau kita tambahkan, text bisa di sini ya, download CSV berisi 10 post post tab baru, coba kita refresh kira-kira seperti ini ya, ya ini cuma sebagai contoh aja sih ya, nah untuk url untuk downloadnya ini, saya biasanya tuh suka untuk bikin endpoint sendiri ya, di WordPress, jadi kita akan bikin endpoint sederhana, dan kita bisa memanipulasi file yang ada di situ ya, di PHP-nya itu, jadi untuk lebih gampangnya, gampangnya kita akan bikin url-nya, di sini ya, url downloadnya, at query a, my csv, begini aja, my csv, 1, home url, url, jadi ini adalah, WordPress ya, kita lihat di sini, kira-kira kayak gini, ini tuh artinya dengan menggunakan add query a, ini sebenarnya cuma untuk meng-compile, url jadi sebuah url, saya akan tunjukin aja deh ya, nah kalau kita lihat download csv-nya di sini, url-nya ini adalah my csv, sama dengan 1 ya, kita akan bikin target blank aja, jadi biar bisa gampang, dan kalau kita klik akan terbuka di url yang baru, nah jadi kayak gini ya, jadi ini adalah homepage yang kita, slash my csv sama dengan 1, dan ini dari sini ya, my csv sama dengan 1 ini ya, dan jika, jadi tujuannya adalah ketika url yang ada di WordPress city seperti ini, kita akan hijack template yang ada di WordPress, sehingga akan menggunakan template yang kita set ya, kita akan bikin aja, nah sebenarnya kita bisa langsung pakai get ya, kita coba deh ya, pakai template include, kalau ada yang belum tahu apa itu template include, bisa saya search dulu, template include, ini adalah hook di WordPress, untuk memanipulasi template apa yang akan di load di WordPress gitu ya, apply filters, template include, dan kita akan menggunakan ini ya, jadi parameternya ini ya, path template yang akan kita load di WordPress ketika ada sebuah kondisi ya, add filter, template input, saya nggak pakai comment atau nggak pakai base practice ya, ini asal ketika aja biar cepat aja ya, template, hook soft, button template, if, eh, Oh Patan itu gimana Caranya cari Bagian patir kalau ini saya tambahkan kodenya ini di plugin ya plugin dear path file saya sudah bikin kita bikin csv download .thp seperti ini ya dan saya akan bikin dulu file nya csv download ini ya csv download saya akan tulis random disini ya template csv download mesinnya sih ini bener ya jadi kalau kita refresh lagi dengan url my csv sama dengan 1 kalau gak bisa ya ya ini ada kesalahan ya ini harusnya return ya return dan kalau kita refresh nah otomatis ini ketika kita membuka url ini dan kalau kita buka url yang standar ya homepagenya aja maka akan normal tapi kalau kita pakai url parameter seperti ini maka otomatis dia akan nge-load template yang kita bikin ya disini nah di file inilah yang akan kita bikin kita transform menjadi sebuah file csv nah gimana caranya untuk membuat sebuah file dengan format csv caranya ya kita tinggal search aja di google ya feed csv php gitu biasanya ketemu sih ya ya ini ada 2 teratas dokumentasi dari php.net dan ada stack overflow ya seperti biasa kita akan lihat di stack overflow aja ini ada yang tanya dan ini ada yang jawaban yang diterima kita lihat aja disini ya ini pakai csv put csv sama yang ada disini ya dokumentasinya sudah benar ya seperti ini kita akan coba copy paste yang ada disini ya terus kita akan tambahkan disini kalau yang kita bikin dan kalau kita refresh disini otomatis dia akan mendownload sample csv sesuai dengan yang dicontohkan di stack overflow ini ya kalau kita buka filenya yang tadi ya saya tutup dulu ya oke nah bisa dilihat ini sudah terbuka ya dengan file csv yang sudah ada disini jadi ya kira-kira seperti itu dan kita tinggal mengubah ini aja ya data yang ada disini menjadi data yang kita butuhkan di dengan data yang ada di wordpress ya tentunya ini akan susah ya untuk ngetes seperti ini kalau kita menggunakan setiap kali file di repress harus download dulu filenya caranya mudah sekali biar kita gak perlu download kita comment dulu yang bagian header karena header ini yang menentukan jenis file apa yang akan yang dibuka ya jadi browsernya tahu oh ini filenya yang dibuka ini adalah file csv jadi didownload ya karena kan file csv gak bisa dibuka di browser kita tutup seperti ini kalau kita refresh maka otomatis akan kelihatan printoutnya seperti ini jadi kita bisa ngecek apakah datanya sudah benar atau belum nah kita tinggal bikin aja ya disini ya filenya seperti ini jadi ini row pertama row kedua dan row ketiga ya dan jadi setiap row adalah nanti adalah wordpress post ya disini ya jadi kita bikin aja disini ok ini cuman sekedar contoh aja ya jadi saya gak akan bikin terlalu ribet karena disini kan tujuannya untuk menunjukkan aja caranya bikin eksplosi fp itu seperti apa bukan bener-bener bikin sebuah plugin yang berfungsi dengan benar gitu ya disini kita akan bikin koma separated ya upload post title post post apa ya kita bikin post post ID ya post ID post title gitu ya post ID post title oh kayaknya cukup ini deh datanya kita coba dulu kita buka kalau kita bikin post statusnya post statusnya ini karena yang di pubis sebenernya cuman ada satu aja ya karena yang test post ini masih draft jadi saya bikin post status ini biar semua post status juga akan masuk disitu dan kalau kita refresh maka akan menjadi seperti ini ya 11 test post 1 hello world informasi yang lainnya yang bisa kita pakai itu mungkin variable apa aja yang ada di wordpress post saya juga nggak hafal post object ini ada contohnya post object apa aja ada disini disini ada acceptnya nggak ya acceptnya pada nggak oh post status saja ya post status kayaknya oke deh post status terus terus post date post datenya dimana ya post date oke post date ada oke ini kita bikin seperti ini ya dan kalau kita lihat di file-nya mereka akan muncul seperti ini oh iya di deskripsinya kita bikin 10 post terbaru ya jadi kita akan tambahkan post per page 10 gitu ya oke gini aja kayaknya sudah cukup dan kita kembalikan lagi header-nya biar jadi file yang bisa akan otomatis di download oke kita akan tutup semuanya dan kita akan berada di dashboard kita refresh dan ketika kita klik disini download csv maka otomatis akan membuka dan mendownload file tersebut dan kalau kita buka file-nya akan seperti ini ya jadi post ID-nya 11 11 post title-nya ini post status-nya ini dan post date-nya juga terdownload dengan baik nah salah satu tips yang wajib ya disini menurut saya itu adalah verifikasi biar file ini itu aman ya jadi di WordPress itu kita menggunakan yang namanya WordPress capabilities ya jadi kita akan securekan dengan verifikasi yang mudah aja ya if kita pakai capabilities export ya jadi kalau user-nya nggak bisa export atau nggak login kita akan menggunakan Anda tidak bisa export jadi kalau user tidak bisa mengexport di WordPress jadi dia nggak akan bisa mengexport atau mendownload file dari file CSV ini ya jadi kalau kita klik disini tetap kita bisa download tapi kalau misalnya kita pakai incognito kita copy link-nya kita buka di incognito yang terjadi adalah ya akan terjadi galak seperti ini ya jadi error message seperti ini jadi ini untuk memastikan bahwa nggak semua apalagi kalau ada data-data yang mau kita export adalah data-data yang penting ya tambahan lagi mungkin kalau kita benar-benar mau secure kita bisa pakai WordPress nonce ya jadi kita bisa pakai verifikasi nonce tapi mungkin untuk tutorial yang lain dan saya harapkan semua yang ingin membuat file CSV export sudah terbiasa atau sudah mengerti dengan cara menggunakan WordPress nonce kalau ada yang belum tahu WordPress nonce mungkin bisa dibaca-baca nomor only use once ya WordPress nonce ini ada dokumentasinya di kodec ya cara menggunakannya gimana dan ini bisa dipakai ya ya gitu aja untuk tutorial di video ini semoga membantu dan semoga mendapatkan informasi yang baru ya buat teman-teman ya oke sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman see